uuuuuhhhhhh 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 abrat menu menu uuuuuhhhhhh 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 yo whats up men welcome back to my name is rindu kerajaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ok hari ini gue gak main game dulu dan sorry juga kalo gue jarang update video karena banyak banget tugas dari sekolah ya maklum Gue udah kelas 12 Atau kelas 3 SMK Jadi sibuk banget Gak ya lo so sibuk Dan karena hari ini hari spesial bagi gue Ya bagi gue doang Bukan walaupada ya Bagi gue doang Jadi gue akan menunjukkan ke kalian Dan temen gue Yang katanya gue cuma bisa Amda Ya kalian pasti tau dari judul videonya Yaitu gue akan mulai unboxing Laser Kraken 7 S7.1 Ke Roma Video ini gue bukan Maksud untuk sombong Pamer Dan cuma Bisa dibilang Amda Gak gue orangnya gak kayak gitu Tapi kayak gini Ya kayak gini yang ada apanya Oke daripada banyak Amda Langsung saja kita Unboxing Razer Kraken 7.1 Komanya Bentar Gue Teleport dulu Oke Sabar Nilang Nilang Minum Kameran yang nirang-nirang gue Oh salah gue Turin begini Teleport no Jutsu Terima kasih Sip Gue ada di tempat yang tepat Jadinya Dan ini dia Razer Kraken 7 Titik saja Oke men ini dia Plastik Doang Doang Gue trap loh pada Emang enak Bener apa kata temen gue Gue cuma bisa Amda Eh enggak 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 Janda ini beneran Sisinya Sudahlah Enggak usah dipikirkan Kita langsung saja buka Ya Gue buka deh ya Enggak buka Tidak Dan ini dia adalah Baris Baris Jadi dia adalah Undis terang banget Green track Green track lati, 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 lati oh, gila wah, ini dia yang mau dari dulu eh, dulu aja ada yang ini lu saulus wah, gila 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 banget sumpah, parah, keren abis keren, parah, parah juga alhamdulillah gue bisa beli ini beli headset ini pakai bidue nabung terus jualan film, game software ke temen-temen di sekolah kalau kalian juga pengen pesan film, game software, mobil aja ke blog gue open drama mati sekarang aja nih masih ada orderan film sama game yang belum gue tuntasin itu mesennya udah lama padahal temen gue jadinya gue tuntasin dulu sorry yang penting gue gak harus merengek sama emak bapak gue untuk dibeliin headset ini kapan unboxing-nya dari tadi oke dari tadi gue cuma bisa amda kita bahas tentang kerdusnya dulu ya nah ini dia ada bagian depannya depannya ini bergambar laser kayak gambarnya kayak 3D gitu paten lah dan ini ada lambangnya laser dan disamping kanannya ada bacaan USB powered with enchant digital microphone bisa dilihat dan ini ada warna-warnanya berarti itu yang menandakan chroma-nya ya menandakan chroma dan ini ada tulisan disini lihat true-to-life positional audio personalis audio calibration agens digital microphone nah jadinya ini ada true-to-life positional audio itu bagus banget audio-nya kayaknya personalis calibration dan audionya bisa kita atur nih warna-in disininya ini bisa kita atur dan di bawahnya ada namanya laser kraker 7 1 chroma ya itu dia chroma-nya berwarna lagi ya dan di samping kirinya kalau dari gua ini ada gambarnya juga tuh banyak nah ini dia bisa dikalibrasi nanti nih warna-warnanya jadi merah hijau kuning biru di langit yang hijau langit aja biru hijau dan ini ada gambar headsetnya lagi tidurin iya lagi dituburin enak banget nah ini dia ada gambar terakhirnya personalis audio calibration jadinya enak banget buat bisa dijelar kalau mau baca sendiri aja gua malas bacanya kebanyakan dan dari sebelah kanan sisi kanannya ada Razer Q-Q-Q-1 Chroma Enchance Digital Microphone nah jadinya ini ada microphone-nya dalamnya nih tuh panjang banget dan tegak banget ya jangan berpikir negatif thinking gak bagus oke ini bawahnya ada grafik gitu ya grafik dan kalau mau baca baca sendiri aja kalau mau baca baca aja gak apa-apa dan bagian belakangnya ada gambar lagi ini dia disini ada petunjuknya ada nombor 1 ada 2 3 4 disini ada panelnya nanti kita bahas di eh gue gak keliatan kamera dan kita bahas di jerawannya oke dari mana basa-basi kita langsung buka saja jerawannya yeay gue gak sabar liat dalamnya mana bukanya mana bukanya mana bukanya oh iya oh iya ini masih di segel liat masih di segel tuh di perban rapih dan disini ada tulisannya open gear liat ada tulisannya open gear open gear oh my god dan gue akan buka dengan sesuatu yang kalian mungkin ada yang udah tau mungkin atau belum alat ini sederhana banyak di eh banyak dipake setiap hari jumat pasti dipake gue yakin setiap hari jumat pasti dipake bukan yang lain ya bukan jumat lain bukan ah sudah lah aku sedikit oke dan gue akan membuka ini dengan gunting gunting guguk ya gue akan membuka ini dengan gunting guguku karena ga ada pisau pisau ga tau kemana yang sama mbak gue diumpertin kali ya oke selesai kita buka diratin gugupanya Oh my god berhasil Oh my god Dan langsung saja kita buka jeroannya Oh Kalian dengar itu toh Oh my god Gerdusnya dilengkapin sama Apa Kayak se-table-se-table gitu Yang buat Dompet Atau ada dompet Keren banget ini kerdus Kerdusnya aja udah keren Apalagi dalemnya Terus aja kita buka Eh kembali Terus aja kita buka Shit Oh Gila Nggak bisa nge-dip Nggak bisa nge-dip Nggak bisa nge-dip Oh my god Oh shiit Gue bisa nge-dip Gue bisa nge-dip Nge-dip Gila Oh my god Ini Oh iya ada gua tuh Tuh liat tuh Gua bisa nge-dip Tuh ada video gua tuh Dan langsung saja kita buka Ini ada kayak Semacam bukanya tuh liat Tolongan dikit Kita buka Kita buka Tuh 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 Dan Wah Ini di dalamnya Ada stiker Hazar Nah ini dia stikerah Stikerah benar-benar kulipi Wihuu Wihuu Ini juga peseran orderan Dari temen gua Dia pengen satu Tapi gue bayarin satunya itu 15 juta Menak lho Dan ada satu lagi Ini ada www.razorresort.com Lihat Ini apaan ya Atau gue lupa Ada Ada tanda tangan menyangtang Di bawahnya ini Gila Kita buka dalamnya apa ya Oh ini ada Exclusive Rewance for the Razor Faithful Love it This is amazing I love you Dan ini ada Razor Kraket 7.0 Oh ini buku panduannya Lihat Buku panduannya Dan Nanti kita akan bahas Buku panduannya lanjut Saya Gue aja yang baca Dan Langsung saja Ke intinya Yaitu Headsetnya Oh ini tulisannya Kok tulisannya nama ini Oh Conclusion That is not running back Ada tulisannya Kalau kalian ingin baca Baca aja sendiri Gue kalau baca Salah kepanjangan Dan di bawah sini Ada tanda tangan Yanin di jantan lagi Oh my god Oh my god This is amazing Dan selesai kita Ambil Amazing 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 I love you I love you I love you I love you ini dia yang kita tunggu-tunggu oh ini ada pengalangan loh jadinya dilengkapi ini kayak ada karet loh nah bukan ada kayak gini pengalangan untuk gak jatoh jadinya gitulah kita taruh disini aja ini kita taruh lagi kalian dengar nice aku suka ini dan ini a headset boy girl and friend and you yang cuman bisa bilang AMDA itu ah gak lah temen gue itu jangan kasih ini dia headsetnya dan ada tulisannya liat razor tm ini tmnya kecil ya terlalu kecil tm im dan ininya nih ininya gila mbuk banget sumpah soft banget soft banget lembut sumpah lembut sekali dan ini ada ada oh kalian dengarin ini kalian dengarin itu kalian dengarin itu rusak baru beli gue ini bisa enak jadi semuanya czek ini gak kayak ya q eeem gak kayak ketak ter-ter-ter-ter gitulah kayak last frating dan ini audionya ini juga oh iya iya gila ini benar-benar lembut lebih lembut dari atasnya enak banget kayaknya udah cukupin sumpah udah gede banget gila dan ini juga bisa di-back of it yang begini oh iya nih dia ada mikrofonnya nih mikrofonnya gini yang gua tunjuk mikrofonnya yang lonjol sendiri dia belum tegak dan gue tegakin nah tegak kan dia dasar omok gila ini katanya nanti bisa nyala nih ini bisa nyala sama ininya emang logo razernya nih nah ini katanya bisa nyala nanti gue juga akan ngasih tau tutorial bagaimana cara mengubah-ubah warnanya oke stay tune terus channel gua jangan lupa subscribe like comment dan bagikan dan ini adalah kabel yang gulung dengan sangat murus sangat rap dan sangat patent ya patent I like this patent dan dia menggunakan kabel USB mungkin ini kabel USB versi 3.0 ya suara warnanya emas gold oh ini ada tulisannya Razer lihat gila ini bener-bener ya headset Razer tuh lihat ada tulisannya Razer oh my god I like this headset I love you dan ini juga nggak apa ya ininya kayak tali sepatu mungkin yang kabel liniannya nih kayak tali sepatu enak buat dipengkungin tuh jadinya kita nggak perlu khawatir lagi kalau kita kalau ini kusut nggak bakal kusut lagi soalnya ini kayak tali sepatu enak banget semua oke mungkin segitu saja di unboxingnya tapi jangan kemana-mana tetep di channel gua bunjuk banget ngasih tau tentang gimana cara nyeting ini supaya dia bisa nyala oke ikuti terus jadi kemana-mana jalan-mana ?... jalan-jalan 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 tentang bagaimana cara menyala-nyalakan headset Razer 7.1 Chroma ini supaya bisa mengkelap klip ya oke pertama kalian buka RazerZone.com lalu jika kalian sudah membuka RazerZone.com klik store lalu klik software berada pada ujung paling kanan dan pilih Razer Synapse kenapa pilih Razer Synapse? karena Razer Synapse ini berguna untuk mengkonfigurasi atau menyalakan lampu LED pada mouse tertentu atau headset keyboard yang mempunyai LED tertentu untuk bisa menyala dan ini dia spesifikasinya jika kalian ingin membaca spesifikasinya silahkan saja saya tidak membaca saya males dan jika kalian pengguna Microsoft Windows kalian tinggal klik disini download now Microsoft Windows dan jika kalian menggunakan Mac OS download disini oke jangan salah pilih ini untuk OS Microsoft Mac OS dan ini untuk Microsoft Windows sekarang bagaimana cara untuk menyalakan LED nya ayo kita menunjukkan step berikutnya nah jika kalian sudah terinstall dengan Razer Synapse kalian akan dibawa ke akun login jika kalian tidak punya akun login Razer create akun tapi jika ada bagi yang punya tinggalkan silahkan klik login dan tuliskan email dan password kalian oke nah jika sudah masuk ke Razer Synapse akan muncul tampilan seperti ini kalau tandanya ada seperti ini berarti sudah masuk Razer keragian 7.0 dan ini adalah pengatur suara kalibrasinya dan kita klik start kalibrasi now nah disini terdapat suara dari kalibrasi now nya kita klik next saja dan selesai finish oke dan di bagian kanannya ada audio jadi kalian bisa atas suka hati enak dan ini mikrofonnya nah jika kalian ingin menggunakan mikrofon sekarang ini saya menggunakan mikrofon dari Razer 7.1 Chroma gimana suaranya enak apa kagak oh gak enak iya patah-patah ya maaf mixer nah ini dia mixer adalah stereo surround kalian bisa klik disini 7.1 atau stereo stereo itu speaker langsung dari sananya EQ nah EQ ini bisa kalian kalau dengerin musik ada temanya blues, classic, country wah sini banyak kalian pilih tapi saya pilih custom saja biar lebih enak nah disini bagian yang paling serunya adalah lightning yaitu mengubah bagaimana caranya supaya bisa menjadi seperti ini seperti headset seperti saya ini bagaimana tentang konfigurasinya sudah dapat yang kalian suka oke itu saja video dari saya kali ini tentang unboxing Razer Kraken 7.1 Chroma dan cara mengkalibrasikan warnanya dan thanks for watching and don't forget to comment di bawah jika kalian ingin mempunyai tabungan banyak kalian pengen beli apa di bawah silahkan tulis komen kalian di bawah lalu jangan lupa klik like nya juga klik share nya juga ke teman-teman kalian keluarga kalian atau saudara terdekat kalian supaya semuanya tahu kalau nabung itu penting sekali lagi video ini bukan untuk ajang pamer sombong atau dibilang yang lain ya itu terserah kalian nilai video ini apa tapi tetap saya nilai video ini untuk terus menabung jangan boros-boros juga dan jangan terlalu plit juga ya oke sekian dari saya and thanks for subscribe stay calm man goodbye yeah